Kita sedang mencari tempat untuk berfoto nomor itu, tapi kayaknya ke hotel-hotel gitu guys. Jadi posisi pantai ini berada di sebelah pantai mesra, jadi kita tinggal berjalan saja 5 menit, menaiki tangga-tangga, lalu sampailah di pantai ini. Jadi pantai Ngerawa ini kemungkinan khusus untuk pengunjung hotelnya saja. Jadi karena kami tidak menginap di situ, kami hanya berfoto di atas saja. Tau ga di Rawa? Sari Rauman. Lutanya, ceritanya enak banget. Kemudian kami pun kembali mengusuri jalan-jalan di sekitar pantai ini, dan sampailah kami ke pantai yang buluk. View di pantai ini sangat menarik, sehingga lumayan banyak pengunjung berfoto di sini. Menurutku Setelah puas berfoto di patai buluk, kami pun langsung menuju ke penginapan Kemudian kami pun check out dan alhamdulillahnya kami diantar oleh pemilik penginapan ke pantai Baron Jalan menuju pantai Baron ini melewati jembatan pampu ini Dan kita pun akan disambut oleh perahu-perahu nelayan yang semakin membuat pantai ini lebih menarik Semangat Bapak Ke Kita tujuannya ke Sonoh Sudah mencari jalan ke sana Kita menemukan jalan Puncak Menara PEMBICARA Jadi jalan ke menara itu ke atas Tapi kita mau foto dulu di sekitar sini Konon, pemberian nama Baron ini berawal dari bangsawan Belanda yang bernama Baron Skipper Jadi beliau tanpa sengaja berlabuhkan tempat ini dan dia pun nyatu cinta sehingga menjadikan kawasan ini sebagai tempat persembunyiannya Tadi dapat info dari bapak-bapak Kalau menaranya lagi ditutup buat isolasi Atau lagi ada Perbaikan Tapi kita berusaha untuk mencapai kakinya Setelah puas berfoto di Mercusuar Kami pun langsung turun dan langsung mencari tempat untuk menyimpan tas kami Dan kami pun menyewa payung yang berada di tepi pantai Seharga Rp25.000 Tidak ada orang sih Tadi ada orang kali ini kan Terus mereka pada pergi Takutnya gak boleh Atau gimana gitu Di bagian kanan pantai Biasanya dipakai untuk lalu-lalang kapal wisata Jadi kalian bisa menaiki kapal wisata untuk menuju ke bagian tengah Atau untuk snorkeling Katanya sih lagi di jalan Ini ada damri Tapi ke bandara Jogja Kata bapak yang Dia mau Mentak yang Ke Maliobor Semoga dapet ya Kalau gak nanti Paling jam setengah lima Jadi kita disini nyari Oleh-oleh kayak Udang goreng Sumi goreng Seperti itu Untungnya setelah kami membeli oleh-oleh Damri menuju ke Malioborok pun datang Jadi damri ini akan tetap berangkat Meskipun pelanggannya cuma sedikit Sampai disinilah perjalanan kami di Gunung Kidul Terima kasih telah mengunjungi Memuelis Terima kasih telah menonton! Terima kasih.